Ya tentu target kita tidak lepas dari topok si DPRD, itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi monitoring. Target kita itu memaksimalkan tiga-tiga fungsi tadi, beda-beda partai, itu saat kampanye kemarin. Saat sudah dilantik, kita satu kesatuan, anggota DPRD Provinsi Dike Jakarta yang tugasnya ya untuk melayani warga Jakarta. PDIP yang memang belum masuk KIM+, tidak jadi hambatan, tidak jadi halangan. Karena koalisi kita bukan hanya koalisi di Pilkada dan Pilpres, tapi koalisi di DPRD. Pendapatan asli daerah Jakarta ini dari pajak masyarakat. Harus kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk layanan yang mereka butuhkan. Kita tidak meninggalkan Pak Anies, memang takdirnya belum bersama Pak Anies. Ya tapi ya sangat mungkin ke depan kita bersama-sama bangun bangsa. Mudah-mudahan gubernur yang terpilih besok, gubernur yang memang direstui oleh pemerintah pusat. Sehingga dukungan pemerintah pusat terhadap Jakarta besar. Halo teman-teman podcast For Your Politics yang muda yang berpolitik. Nah kembali lagi di podcast FYP bareng aku Ayu Oktavi. Nah kali ini sebenarnya spesial sih karena kita Tirto lagi nggak di studio gitu ya. Kita lagi bermain-main ke kantor DPRD Jakarta. Nah ini telah hadir bersama kita, Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Bapak Khoirudin. Nah ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak Pak soal gelaran pilkada gitu ya. Dan juga pertama-tama mungkin mengucapkan selamat dulu ya kepada Pak Khoirudin karena telah resmi dilantik sebagai Ketua DPRD. Terima kasih. Periode 2024-2029 ya Pak ya. Oke ini. Makasih doakan semoga selamat dunia akhirat. Oke amin kita doakan ya Pak ya. Ini Bapak kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Sedang kesibukan apa setelah resmi dilantik? Hari ini kita sedang segera dikejar waktu untuk bahas anggaran perubahan dan anggaran murni 2025. Oke. Banyak sudah ada rapat kah? Betul. Kita alin rapat anggaran, banggar. Setelah itu dapat komisi-komisi dan sampai nanti jadwalnya 26 November kita sudah paripurna pengesahan. Ini pecah telor tapi sepertinya ya karena PKS baru pertama kali kan akhirnya gitu. Betul. Pertama dalam sejarah PKS jadi ketua DPRD. Betul. Ini target kedepannya gimana Pak setelah? Ya tentu target kita tidak lepas dari topok si DPRD. Itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi monitoring. Target kita itu memaksimalkan tiga fungsi tadi. Ya misalnya di fungsi legislasi ya kita ingin meningkatkan jumlah peraturan daerah yang kita selesai. Kalau selama ini 8 sampai 9 PERDA, ketika ini kedepan sampai 15 PERDA yang kita hasilkan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang 2 2024 dan turunan dari Undang-Undang itu adalah butuh PERDA untuk mengatur daerah khusus Jakarta. Jadi memang dituntut untuk segera menyelesaikan banyak peraturan daerah agar implementasi Undang-Undang 2 2024 bisa dilaksanakan. Itu menambah PERDA nya mau fokusnya kemana Pak? Fokusnya kepada daerah khusus Jakarta sebagai kota global, kota bisnis. Oke ini menarik sih karena baru pertama kali juga ya gitu kan ini sejarah banget untuk TKS gitu. Kemudian kan kemarin dilantik Agustus itu kan ada 106 anggota DPRD ya kemudian Jakarta gitu. Dan itu tuh dari 9 fraksi, 11 parpolnya itu. Kalau dari Pak Kauirudun gimana sih akhirnya nanti kedepannya bisa memaksimalkan kinerja? Yang pertama kita bangun kesepahaman ya beda-beda bendera, beda-beda partai itu saat kampanye kemarin. Saat sudah dilantik kita satu kesatuan anggota DPRD Provinsi di Jakarta yang tugasnya ya untuk melayani warga Jakarta di sisi regulasi anggaran dan monitoring. Jadi kita lepas jaket kita masing-masing. Dan kita buang komitmen bersama. Ini amanah, ini amanah yang sulit untuk mendapatkannya. Butuh pertarungan perjuangan yang pengorban yang luar biasa. Setelah itu tanda syukur kita ya maksimalkan tugas-tugas kita untuk mengawal kepentingan masyarakat dari sisi regulasi anggaran dan pengawasan. Oke ini kalau dilihat kan memang ternyiri dari 9 fraksi ya, 11 parpol gitu. Kemudian kalau misalkan kita beralih lah kita ngobrolin salah satu partai lain gitu ya. Ngomongin soal PDIP nih Pak, yang mungkin kita bilang belum masuk gitu ya, belum bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya, belum bergabung ke Kim Plus gitu. Nah ini kalau Pak Hoyudud melihat gimana sih konstelasi antara partai oposisi dengan partai koalisi gitu. Iya mbak, jadi awal PKS Menang sebelum kita dilantik, sebelum KPU menetapkan SK suara masing-masing partai dan masing-masing calon kata Dewan, ya karena sudah ketahuan PKS Menang, saya sudah membangun komunikasi yang sangat intens dengan teman-teman ketua-ketua partai tingkat NK Jakarta. Saya ketemu dengan Pak Aming, Pak Adi Wijaya, dengan PDIP ya, karena PDIP punya pengalaman menang di Jakarta, saya harus wajak bertanya bagaimana mengelola kemenangan yang baik buat rakyat Jakarta. Ya saya juga berguru kepada teman-teman yang ada di Gerindra, saya ketemu dengan Golkar, ketemu dengan PSI sekalipun, yang selama ini vokal, ya kita ingin semuanya pada satu kata, satu komando ya buat kepentingan rakyat. Jadi PDIP yang memang belum masuk Kim Plus tidak jadi hambatan, tidak jadi halangan, karena koalisi kita bukan hanya koalisi di Pilkada dan Pilpres, tapi koalisi di DPRD. Di DPRD kita satu kesatuan, jadi hari ini semuanya punya semangat yang sama untuk melayani warga Jakarta, termasuk PDIP. Dari pertemuan-pertemuan partai itu apa yang didapat Pak Akhirnya? Kesemakatan untuk sama-sama menjaga amanah ini dengan baik, bisa maksimal kita melayani masyarakat. Di antaranya Mbak, yang paling krusial dalam masa awal setelah kemenangan adalah bagaimana membagi-bagi jabatan AKD, alat kelengkapan dewan. Ketua komisi siapa, kemudian wakil komisi siapa, sekretaris siapa, dari partai mana, gitu ya ketua banggar siapa, ketua pemberdaya siapa, sekretaris siapa, dari partai mana, juga badan kehormatan, itu tidak mudah Mbak. Yang di teman kita di provinsi lain, ada yang sampai dua bulan belum selesai. Oh itu kendalanya Pak, kalau seperti itu? Karena bagi jabatan ini, tidak mudah Mbak. Tapi saya sudah mendatangi, bertemu dengan teman-teman pimpin partai, prinsipnya adil dan proporsional. Lalu yang ketiga, transparan. Tak undang semua pimpin partai, bahas bareng-bareng, kita hitung bareng-bareng semuanya, ya. Dan di sana puas semuanya. Alhamdulillah, biasanya terjadi kegaduhan, debat yang berminggu-minggu, kita hanya dua jam selesai semua. Ini luar biasa, semangat teman-teman untuk bekerja sama melalui Nolak Jakarta, dilihat dari awal pembagian AKD. Oke, ini mungkin kalau ngobrolin soal partai, udah itu ya, udah itu secara itral juga gitu. Kemudian kita beralih mungkin, karena baru dilantik juga, program prioritas di APBD 2025, gimana Pak? Iya, kita semua, siapapun pimpinan dewannya, dan gubernurnya, tidak boleh lepas dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. RGPD, RPJPD. RPJPD nggak boleh lepas dari RPJN-MN, ya, nasional. Lalu dari situ, di-breakdown menjadi RPJMD. Ya, RPJMD kemudian, rencana pembangunan jangka panjang daerah, di-breakdown lagi menjadi rencana kerja, ya, RKPD, pembangunan daerah. Dan kita, prioritasnya sesuai dengan arahan dari RPJMN, RPJPD, itu masalah macet, masalah banjir, masalah-masalah kebutuhan dasar warga Jakarta, itu pendidikan dan kesehatan, itu menjadi fokus kita. Itu mungkin anggarannya kan bisa sampai triliunan, ya, gitu kan. Itu kemudian bagaimana cara memastikan supaya anggarannya ini, apa namanya, untuk prioritas tidak meleset, gitu, Pak? Iya, yang pertama kita terikat oleh aturan, regulasi, ya, seperti pendidikan kan nggak boleh di bawah 20% dari RPJMD kita. Dan kita Jakarta selalu di atas 20%, kadang sampai 24, 27, gitu ya. Artinya, keberpihakan anggaran kita kepada masyarakat sangat besar. Kita sadar itu, karena PAD, pendapatan asli daerah Jakarta ini dari pajak masyarakat. Dari 13 jenis pajak, 2 per 3-nya sumbangan masyarakat. Harus kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk layanan yang mereka butuhkan, layanan dasar, yaitu pendidikan kesehatan. Dan ke depan, kita ingin pendidikan di sekolah swasta harus sama dengan layanan dengan negeri. Pendidikan itu adalah hak masyarakat. Kewajiban negara, kewajiban pemerintah, setara masyarakat bayar pajak. Harusnya pemerintah memberikan layanan yang sama, semua orang yang ingin berpendidikan, ingin bersekolah. Hal ini kan yang gratis cuma SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, SMP kan negeri. Emang yang bayar pajak cuma negeri doang? Yang di swasta juga bayar pajak juga. Mestinya kejangan ada diskriminasi. Dan tahun depan tidak ada diskriminasi itu. Ya tentu bertahap. Gak bisa sekaligus. Yang pertama SD negeri dengan swasta sama, SMP juga sama, SMA, SMK sama. Yang belum bisa kita melayani madrasah. Karena madrasah itu di bawah kementerian pendidikan, agama, kemenang, kementerian agama. Tidak di bawah Pemda DKI, Dinas Pendidikan tidak. Artinya ini layan birokrasi. Namun bisa kita siasati nanti ke depan dengan memberikan hibah yang cukup untuk mendapatkan layanan yang sama. Kita sadari itu. Walaupun madrasah ini layan rumah tangga, tapi kan warga Jakarta juga. Dan dia bayar pajak juga. Ada hak mereka. Dan nanti kita layani dengan skema hibah. Mudah-mudahan nanti ada keputusan yang dari pusat, dari penutup pusat untuk bisa memudahkan kita melayani madrasah di daerah. Oke, tapi selain itu Pak mungkin apakah ada yang difokuskan lagi? Ada, ada. Terutama banjir Mbak. Banjir ini menjadi prioritas kita di Jakarta. Kita bersyukur bahwa dengan pemberitahan yang sekarang, mudah-mudahan gubernur yang terpilih besok, gubernur yang memang direstui oleh pemerintah pusat. Sehingga dukungan pemerintah pusat terhadap Jakarta besar. Dulu kita untuk mengeruk lumpur sungai, sendimen yang ada di sungai, agar airnya tertampung banyak. Kita Jakarta punya duitnya, punya alat beratnya, ada orang yang ngerjain, tapi izinnya keluar gak bisa. Dan kemudian kita berharap ke depan, agar nanti bukan hanya izin yang turun, tapi anggaran juga turun. Ya kemudian alat beratnya juga dibantu, sehingga kita hari ini menyaksikan normalisasi sungai di Ciliwung sedang berjalan. Ini semua menguntungkan warga Jakarta. Jadi warga Jakarta ke depan jangan salah memilih gubernur juga. Karena yang dirugikan warga Jakarta. Kalau yang sejalan, warga Jakarta diuntungkan. Kita juga di pemerintah daerah jadi dimudahkan, harus sejalan gitu ya. Mungkin permukiman-permukiman yang juga udah mulai lebih rendah dibanding air laut ya, itu juga sangat beresiko. Bahkan dalam RPJPD, dalam rencana tata ruang, kita sudah ingin memendung laut, JNC Wall, agar air laut tidak masuk ke daratan, tidak mengikis daratan. Kalau dibiarkan tidak dimulai, ini bahaya buat daratan. Jadi program gubernur ke depan, ada ruang untuk bisa mengatasi banjir lewat JNC Wall. Selain embung yang dibangun di mana-mana, setu gitu ya. Kemudian juga, ini kan banjir ini bukan hanya tampungan air yang kita, karena kultur masyarakat, budaya masyarakat. Ya makanya keberadaan semua lapisan masyarakat, LSM, pegiat lingkungan, kita butuhkan juga mereka untuk kerjasama. Dan mereka hari ini sudah berbuat banyak kepada bermitra dengan PMDA. Mereka di lapangan sudah langsung melakukan sosialisasi, pendidikan, melibatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Ini kan bagian penting ya. Yang kalau banjir tiba, air alirannya deras, itu sampah lumpuk di mana-mana. Nah kalau nanti masyarakatnya sudah terbiasa untuk tidak membuang sampah sembarangan, insya Allah ini akan memudahkan kita untuk mengatasi banjir. Jadi banjir ini tugas semua kita, semua masyarakat. Karena sosialisasi ke masyarakat juga tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah, betul. Oke, ini kalau di bidang kesehatan Pak? Tuh. Apa fokusnya? Kesehatan itu hak masyarakat. Dia layanan pemerintah. Ya jangan sampai masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan, susah. Antri. Dapat kamar aja susah. Anggaran kita besar kok. Kenapa menjadi mahal layanan kesehatan menjadi susah? Nah kita nanti akan fokuskan. Kita usahakan agar semua di kelurahan menjadi RSUD. Bahkan nanti di RW ada pos RW. Sekretariat RW. Di sana ada layanan-layanan preventif kesehatan. Bentuknya seperti apa? Nanti kita ingin bersama gubernur terpilih. Ingin bersama-sama agar promosi kesehatan diawali dari RW. Cara hidup sehat. Karena ini mengefisienkan dana kita. Kalau kita mengobati kuratif, ini mahal biayanya. Tapi ketika preventif, ketika promosi kesehatan kita lakukan di tingkat RW. Penyuluhan dan sebagainya. Ini akan membuat masyarakat sehat hidupnya dan menghemat anggaran kita juga. Nanti kita akan coba pemerintah untuk fokus membangun pos keseketariat RW sebagai kegiatan bersama seluruh warga semasyarakat. Karena memang seberharap nanti gubernur yang terpilih nanti ada anggaran yang diberikan kepada RW. RW melibatkan masyarakat. Assessment untuk mikirin sama-sama. Mutusin sama-sama. Apa yang mereka butuhkan? Misalnya butuh pos RW. Bangun sama-sama. Dananya mengalir. Partisi masyarakat dibuka. Agar pos RW ini milik bersama. Bukan milik pemerintah. Karena masyarakat terlibat dalam perencanaan. Terlibat dalam pembangunan. Terlibat dalam perawatan. Terlibat dalam penggunaan. Teresparan juga. Teresparan juga. Nah kalau misalkan ngobrolin, ngomongin soal anggaran itu kan gak terlepas sama pencegahan korupsinya. Supaya tidak disalahgunakanlah anggarannya. Ini kemarin juga mungkin KPK udah menyebalkan surat edaran soal pencegahan korupsi. Kalau dari DPRD sendiri sudah menggodok surat edaran soal pencegahan korupsi. DPRD bahkan beberapa langkah lebih maju. Kita sudah mengundang KPK ke DPRD dua kali. Yang pertama, pendandatangan fakta integritas. Ya dihadapan seluruh dewan para pimpinan ternyata tangan. Contohnya saya ternyata tangan. Yang kedua, kita mengundang KPK kemarin. Untuk menjelaskan surat edaran yang disebarkan. Jangan sampai kita salah persepsi. Langsung sudah didengar. Ada tanya jawab. Hasil pembahasannya seperti apa dengan KPK Pak? Ya pembahasan dengan KPK itu kan terkait dengan proses penganggaran. Kita juga karena ini uang negara harus bertanggung jawabkan. Berdampak hukum. Kita juga hati-hati betul. Jangan sampai salah persepsi. Jangan sampai maksud dari regulasi, aturan, salah tangkap. Makanya kita hadirkan langsung kementerian dalam negeri. Juga KPK langsung menjelaskan. Oke. Ini nanti mungkin KSA ini akan menjadi acuan ini juga ya. Penyusunan anggaran ke depan ya. Betul. Oke ini mungkin kita beralih sedikit gitu ya. Kita agak ulas sedikit. Kepemimpinan DPRD sebelumnya itu kan sangat sensitif dengan gelaran Formula E gitu ya. Waktu itu juga sempat ramai gitu ya. Waktu itu juga pada masanya gubernurnya Pak Anies Baswedan gitu kan. Itu hanya PKS yang mendukung waktu itu soal Formula E. Itu sebenarnya alasannya apa sih Pak? Berani berbuat beri bertanggung jawab. Ketika kita mendukung Pak Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta. Kita yang musuh, kita yang menangkan. Harus tanggung jawab. Programnya kan sudah kita bahas bareng-bareng sebelumnya. Ketika sudah diluncurkan harus bisa memberikan argumen ke masyarakat. Soal pro kontra itu biasa dalam kehidupan. Biasa di masyarakat. Dan kita bisa ketindari. Yang penting kita menjelaskan ke masyarakat. Alasan kita mengadakan bisa diterima. Dan Alhamdulillah berjalan sukses. Apalagi dengan Jakarta yang sudah ditandatangani Undang-Undang 2004 Jakarta sebagai kota global. Maka keberadaan Formula E akan sangat positif dampaknya buat Jakarta sebagai kota global. Kota global itu salah satu indeksnya seberapa banyak event-event internasional diadakan di kota yang katanya kota global. Pagelaran seni internasional, pagelaran film internasional, pagelaran semua karya budaya internasional termasuk Formula E internasional. Itu menjadi indeks. Kalau kita nggak mengadakan bertentangan dengan cita-cita kota global buat Jakarta. Jadi harus dilaksanakan. Dan ini dampaknya bukan hanya ekonomi, sosial, juga citra. Jakarta bisa mendunia dan lebih baik. Tentu berkontribusi dengan pertumbuhan ekonomi juga. Betul. Kemudian di 2025 nanti gelaran Formula E-nya? Kita berharap untuk kita bantu untuk bisa dilaksanakan. Yang diterasana karena yang lalu saja dampaknya besar. Dan insya Allah ke depan setelah Jakarta jadi kota global, tidak lagi ibu kota, di arah khusus Jakarta, ini akan sangat mendukung peningkatan indeks Jakarta di kota global. Ekonominya meningkat, pertunjukan festival internasionalnya makin bertambah. Tapi sudah dipikirkan belum, Pak, untuk 2025 nanti untuk Formula E? Kan pelaksanaan pembangunannya sudah selesai. Jadi sebetulnya di anggaran APBD nggak ada lagi. Mereka sudah mandiri. Mereka sudah tidak menggunakan APBD? Tidak menggunakan APBD. Nggak ada di APBD. Nanti gelarannya di mana, Pak? Tetap di tempat semula. Oke. Di Ancol. Oke, siap. Sebelum ada ketetapan baru ya. Oke. Kita beralih ke pengawasan DPRD-DKI nih, ke kinerja BUMD. Iya. Nah ini mungkin mengingat ada sejumlah BUMD yang mungkin nggak berkontribusi kepada pendapatan daerahnya gitu ya. Ini kemudian bagaimana sih DPRD melihat ini ke depannya? Ya, harapan kita sebetulnya nggak ada celah buat perusahaan daerah BUMD untuk tidak maju. Karena dia diberikan dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh swasta, oleh non-BUMD. Yang pertama, secara regulasi dia diuntungkan. Regulasi apa yang dibutuhkan, dibikinin, dibuatkan. Perduunya dibuatkan, pernya dibuatkan. Kurang apa lagi. Yang kedua, tambahan modal dari APBD yang kita berikan. Kurang apa lagi. Tapi yang faktanya, ya BUMD kita belum semuanya bisa memberikan keuntungan. Padahal kalau saya lihat asetnya, aset BUMD besar betul. Ya, asetnya misalnya ada 100 triliun. Ya, ada yang 50 triliun. Ya, ada yang 30 triliun. Tapi belum mampu menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan pengelolaan aset. Itu faktornya kenapa tuh, seperti itu BUMD? Pak, itu faktor manajerial. Oke. Jadi ROA, return on asset, itu kinerja memaksimalkan aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan itu rendah. Oh, masih rendah. Saya hitung rata-rata cuma 3,5%. Kemudian upayanya bagaimana, Pak? Ya, itu dia. Upayanya harus di manajemen, yang harus diperbaiki. Oke. Ya, sumber daya manusianya. Ya, kalau dia nggak bisa ngasih keuntungan, ganti. Oke. Ya, tapi memang harus dilihat dulu di mana letaknya. Kan variabelnya banyak. Bukan hanya variabel orangnya ya. Ya. Gitu. Ada variabel lainnya, variabel regulasi dan sebagainya. Ini kita lihat dulu. Tidak serta-merta yang rugi diganti. Tapi kita lihat dulu dengan reja menzulimi orang. Oke. Apakah nanti mungkin BUMD, BUMD ini yang tidak berkontribusi akan mungkin sahamnya dijual, atau mungkin dibubarkan, atau digabungkan dengan BUMD yang menguntungkan, gitu, Pak? Yang pertama, saya punya ide untuk pendampingan, coaching. Oke. BUMN kita undang untuk mendampingi BUMD kita. Bagaimana caranya pengolahan BUMD agar bisa survive? Tidak menjadi beban APBD. Tidak tergantung kepada BUMD, penanaman modal daerah, gitu ya. Biar dia mandiri. Ya. Kalau itu nanti nggak bisa, cara yang kedua, agar tidak membebani APBD kita, agar APBD buat pendidikan sehatan dan lain-lain, kita minta BUMD untuk go public. Oke. IPO. Cari modal di luar. Iya, oke. Iya. Kelola perusahaan dengan secara ternasparan, efisien, nggak didilai oleh publik. Betul. Gitu. Nah, ini kan fair, gini. Gitu. Ya, kita undang orang-orang profesional yang terbaik untuk tertantang, ya mengelola perusahaan daerah BUMD kita, gitu ya. Oke. Ya, tapi ada banyak perusahaan kita yang sudah menghasilkan untung yang cukup bagus. Oke, ini mungkin tadi beberapa program yang sudah disampaikan sama Pak Khoirudin, gitu ya, terkait, apa namanya, DPRD, gitu. Dari perusahaan dari 2024 sampai 2029. Nah, kemudian mungkin kita beralih ya, kita sekarang kita beralih ke gelaran pilkada, nih Pak. Kan Pak Khoirudin juga dari PKS, gitu ya, yang mengusung Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Kemarin Pak Suswono juga sempat hadir, gitu ya, di Tirto untuk bercerita banyak soal gelaran pilkadanya beliau dengan Pak RK, gitu. Nah, ini kalau dari PKS sendiri, melihat gelaran pilkada saat ini seperti apa, Pak? Ini momentum yang sangat menentukan buat warga Jakarta. Jakarta mau dibawa kemana, mau dijadikan apa, masyarakat akan dapat layanan apa, tergantung siapa yang dipilih. Jadi, masyarakat kalau tidak memilih, semua dicolos atau nggak datang, mereka rugi. Mereka dipimpin oleh orang yang tidak pilih. Harapan saya mereka bersikap. Silahkan bersikap. Lihat saja secara objektif program masing-masing, gitu ya. Silahkan lihat program masing-masing, ya. Lihat dalam debat, ya. Lihat fakta-fakta, track record, bukan hanya janji. Kalau Ridwan Kamil kan sudah ada fakta-fakta yang di Jawa Barat, di Bandung, ya. Memberikan dana 100 juta tiap RW untuk bersama-sama membangun RW, gitu ya. Itu sudah fakta, gitu ya. Nah, kan yang begini kan jadi catatan buat warga Jakarta ketika mau milih, ya. Mana yang harus dipilih, gitu ya. Lihat fakta-fakta. Saya yakin para noterimu juga punya fakta-fakta ketika dia ada di Bantun. Lihat saja fakta-faktanya. Saya tidak ingin menjelekan salah satunya. Lihat fakta-fakta agar objektif, gitu ya. Ya, jadi masyarakat sehingga untuk tidak mencoblos semua. Atau tidak hadir. Karena nasib kita di Jakarta ditentukan oleh siapa yang menang besok. Ya, sampai orang yang menang, orang yang kita gak coblos. Dan lalu dia akan ngatur kita. Lalu kita akan marah-marah. Salah. Saatnya untuk datang ke TPS dan tentukan pilihan. Untuk potensi kecurangan, Pak? Bagaimana? Ini yang barangkali menjadi keluhan kita semua. Ya, keluhan tim pemenangan. Semuanya merasa dicurangi, gitu ya. Oke. Semuanya merasa tidak diperlakukan dengan adil, gitu ya. Makanya ya, celah-celah itu harus kita kawal sama-sama. Dibutuhkan lembaga luar untuk bisa mengawal sama-sama. Ya, lembaga-lembaga yang terlibat dalam memutuskan hasil pemilu juga ikut mengawasi, gitu ya. Prosesnya. Dan ini memang susah saya juga. Ya, tarik nafas. Banyak celah. Banyak celah. Mudah-mudahan celah-celah yang kemarin sudah ditunjukkan. Soal IT, soal sistem, ini kan sangat terbuka, Mbak. Banyak orang-orang pinter dari akademisi yang bisa diuji-cobakan di, apa namanya, terhadap sistem yang dibangun oleh penyelenggara, gitu ya. Ya, perbaikilah, gitu ya. Kalau begitu ada celah di sana, gitu ya. Yang jelas, harus membuka diri untuk perbaikan, agar semuanya puas, kerja KPU yang ada luar biasa, yang sudah bagus, yang sampai cacat oleh satu-dua langkah yang dianggap barangkali, ya, dianggap barangkali belum aspiratif karena ada ahli-ahli yang memberikan kritik, gitu ya, dan sebagainya. Kalau dari PKS, untuk mengamankan lumbung suara, bagaimana upayanya, Pak? Iya, PKS sebagai pemenang di Jakarta, tentu, dan ini baru beberapa bulan yang lalu, tentu masih panas mesin kita, dan PKS strukturnya sudah sampai tingkat RW. Jadi, struktur organisasi PKS, ada dua struktur. Yang pertama, struktur partai dari provinsi, kota Madia, ya, kecamatan, kelurahan, RW, 2700 lebih RW, ada semua, ya, dan dari tiap RW itu ada koran torta PS. Jadi sudah rapi. Itu jalur pertama. Jalur kedua, ya, ini jalur pengajian, pengkaderan, jalur kaderisasi. Karena di ADRT kita ada pengkaderan di pantai. Ada kader muda, ada kader pemula, pemuda, ada kader dewasa, ada kader ahli. Yang kesemuanya ada standar nilai sendiri untuk bisa kejinjang itu. Nah, jalur itu juga bisa kita aktifasi. Dan mereka punya komando yang sangat kuat. Barisan kita sangat kuat. Satu komando, ya, satu perjuangan. Ketika A, A semua, B, B semua. Dan kita, PKS, ya, dengan kemampuan teritorial kita, saya selalu ketua DPW DKI, sudah saya gerakan. Hari minggu yang lalu, ya, untuk ibu-ibunya sudah saya gerakan. Menghadirkan istri Ridwan Kamil, ya, dan istri Pak Suswono, ya, untuk sama-sama mengawal gerakan teritorial kita. Yang kedua, struktur partai, ya, Senin malam Selasa. Yang ketiga, struktur kaderisasi. Sudah kita kumpulkan ada 550 orang. Sejauh ini, tapi untuk PRK sama Pak Suswono sudah turun-turun? Turun, betul. Ya, turun ke simpul-simpul. Kalau kita door to door. Serangan udara, kita sudah kumpulnya semua. Serangan udara itu maksudnya gimana, Pak? Serangan udara itu sosial media, berita, isu, ya. Sudah kumpul di kantor PKS DKI, ya, 98 orang. Dia ahli semua. Ini bukan bazar bayaran. Ini organik yang kita punya dan bisa digerakkan. Satu isu, isu semua. Ya, salah satu anggota dewan kita, ya, Muhammad Asan, adalah YouTuber yang punya 11,4 juta subscriber. Oh, menggandeng influencer juga, ya? Iya, betul. Jadi di intrak kita juga sudah banyak, banyak, apa namanya, artis seleb, ya. Oke. Seleb dari media online, gitu ya. Kita gabung semua dan semuanya, tapi satu komando, ya, kita nggak boleh kampanye negatif, negatif campaign, kita jualan program, kita menyampaikan narasi, ya, kita tidak ingin menjelekan lawan. Ya, kalau orang lain tahu, biarkan saja mereka tahu sendiri, gitu ya. Dan kita tidak memproduksi itu, nggak boleh. Ini mungkin menggandeng YouTuber, influencer itu untuk mengguide kader-kader muda juga tadi, ya. Betul. Itu meningkatkannya gimana, tuh, untuk kader-kader muda? Faktanya memang hari ini sudah 52 persen. Sebelumnya kan, kangen-kangen sampai 47,5 persen. Awalnya 56, kemudian 51, 49, 47. Sekarang sudah 52 lagi. Tentu variabelnya bukan hanya variabel door-to-door, ada variabel influencer, ada variabel debat juga, gitu ya. Oke, ini mungkin kalau peran PKS di Pilkada ini kan selain mengusung Suswono sebagai calon wakil gubernur, gitu ya. Ada upaya dari DPRD nggak sih, Pak, untuk mengampanyakan RK Suswono? Iya, tentu di tim-tim pemenangan Rido, juga meminta kepada anggota Dewan Partai Koalisi, lima luas partai, ada 8 fraksi yang koalisi, untuk melakukan syukuran, bukan syukurin ya, syukuran, ngumpulin relawannya, tasyakuran, sambil sosialisasikan pasangan Rido. Oke. Ya, kan kalau dikumpulkan dari 8 fraksi, koalisi kita nih, posisi Rido, besar sekali. Total 91 anggota Dewan dari 106. Mereka turun semua, ya, turun semua untuk bisa melakukan sosialisasi, ya, ke jaringan mereka semua, jaringan pemilih mereka semua. Oke, selain itu, Pak, kegiatan-kegiatan lainnya juga mungkin? Biasa sih, dialog, temu, konstituen semua, semua anggota Dewan dilakukan. Kalau dia nggak lakukan, dia tamat riwayatnya, pasti nggak terpilih yang akan datang. Waduh. Iya, jadi dia harus merawat dari sekarang, setelah pemilih dia rawat. Ketua rutin, dan pasti mereka akan loyal. Mereka akan nunggu perintah dari anggota Dewannya, bilang A, A, bilang B, B. Ya, ini, kan mungkin PKS kan akhirnya memilih bergabung kepada, eh, ke Kibles gitu ya, dan juga akhirnya kan memilih untuk meninggalkan Pak Anies gitu, kalau begitu kan. Kemudian, gimana nih caranya PKS meyakinkan masyarakat untuk memilih RK Suswono gitu? Apalagi pada simpatisan PKS mungkin ya, yang ini banget sama PKS. Saya koreksi tadi, kita tidak meninggalkan Pak Anies. Oke. PKS paling dulu ngasih SK, SK resmi partai ditatangani oleh Presiden dan Sekjen. Oke, oke. Berarti nggak meninggalkan Pak Anies ya? Cuman saat itu kan belum ada keputusan MK yang baru, sehingga harus 24 kursi, 22 kursi. Dan itu nggak dapat teman koalisi, sehingga nggak mungkin gitu. Internal kadar partai pun yang sudah di-SK kan, tidak dapat teman koalisi, ya kita tarik SK-nya, nggak bisa. Dan kita nggak bisa menunggu lama-lama untuk memutuskan. Karena ini kereta segera berjalan gitu ya. Dan takdirnya sesang keciptalah, takdir Allah SWT. Memang takdirnya belum bersama Pak Anies. Tapi ya, sangat mungkin ke depan kita bersama-sama bangun bangsa, bersama Pak Anies dan sebagainya. Semuanya komentum ke depan, beliau masih muda. Dan, apa namanya, hubungan kita dengan Pak Anies juga masih biasa. Masih berkomunikasi dengan Pak Anies? Masih komunikasi. Bihinya pembahasannya soal apa tuh? Walaupun saya pernah viral dengan voice note, gitu ya. Dan saya klarifikasi gitu ya. Toh, komunikasi dengan Pak Anies jalan-jalan caranya, kena masalah gitu ya. Jadi, sejauh ini kalau ngobrol sama Pak Anies soal apa? Iya, soal Jakarta, soal politik, soal masyarakat. Dan ide-ide Pak Anies kan bisa disampaikan kepada pejabat yang sedang menjabat. Kepada saya bisa disampaikan ide-ide itu. Pak Anies sering mendapatkan tamu Masyarakat Perkotaan yang perlu dapat Sentuhan pemerintah, kan disampaikan juga Kita terima gitu ya Kita bisa perjuangkan Apa yang dititipkan oleh Pak Anies Lewat PKS, karena PKS yang menang di Jakarta Jadi akrab-akrab pagi Kita dengan Pak Anies gak ada masalah Pas ke Polisnot pun Kita ketemu gitu ya, timnya ya Bukan Pak Aniesnya, timnya yang ketemu dengan saya Dan kita gak ada masalah Ya itu mungkin dinamikannya Sangat teriur rendah sekali waktu itu ya Munculnya voice note Bapak dengan Pak Anies waktu itu Yang memang Sejarah panjang Dulu juga awalnya Pak Anies ketika Kita majukan jadi calon kebunuh Jakarta Gue ditolak oleh warga Jakarta Oleh sebagian Kalangan umat gitu ya Kita jelaskan pada akhirnya yang diterima Sekarang mudah-mudahan Kita jelaskan tentang RK Tentang Pasuswono Ya RK memang diminta oleh Pak Prabowo Ya diminta oleh Pak Prabowo Untuk jadi gubunuh Jakarta Kalau diminta itu kan berarti kan ada dukungan Dari Peminta Pusat Gitu Ya kata PRK Saya mau di Jakarta Pak Tapi wakilnya dari PKS Oh itu alasannya kenapa Pak RK Ya karena PKS menang di Jakarta Wajar toh Menang dapat wakil gitu ya Gubunuhnya enggak Wakilnya masa enggak juga gitu ya Dan itu sudah terbukti Ya dengan 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 Perintah atau persetujuan Asal saran Dari Pemerintah Pusat Kemudian Pak Edirwan Kamil Mau jadi Jakarta Ini Menjadi Sinyal Akan ada dukungan Dari Peminta Pusat ke Jakarta Yang pada akhirnya Menguntungkan warga Jakarta Tapi pada akhirnya Kenapa Pak Suswono Pak Yang mendampingi Pak RK Ya Rapat Ditingkat DPTP Yang memutuskan Saya enggak paham Oke Ya Sebetulnya peluang saya besar juga Iya Besar juga Dan Suara saya banyak Dibincangkan juga Cuman Saya lebih milih DPRD Ya Untuk Mengawal kemenangan Karena ini kan baru pertama kali Di Jakarta Ketua DPRD dari PKS Gitu Ya mungkin Kalau di kalangan netizen Di masyarakat kan ramai itu Pak RK kan identik dengan Jabar Sudah Bertahun-tahun di Jabar gitu ya Kemudian mungkin Kalau misalkan melihat situasinya Masih Banyak masyarakat Jakarta Yang mungkin sulit menerima Pak RK Di Jakarta gitu Karena sudah sangat identik dengan Jabar lah Apalagi mungkin The Jack juga ya Pak ya Nah itu Kalau Pak Pak Yadudin melihatnya sempat Apa sih Saya sih berharap Ini sebatas Sebatas Isu ya Sebatas Perbincangan Di segi dari orang Ya karena Pak RK Juga akan Akan Memperjuangkan Seluruh Warga Jakarta Termasuk Bukan hanya The Jack Ya Semua para Para keumatan Dari semua Semua agama Boti Bantuan operasi tempat ibadah Bantuan operasi tempat ibadah Akan dilanjutkan oleh Pak Diwan Kamil Ini kan membantu semua agama Termasuk The Jack Akan diberikan perhatian Itu isu-isu yang sensitif mungkin ya Untuk Soal ibadah juga Iya Jadi Insya Allah Kearifan lokal Dengan kemajumukan ini Akan kita pelihara bersama-sama Kalau di DPRD sih Yang begitu itu Sudah tuntas Sudah selesai Sudah hatam Oke Tapi kalau dari PKS Ikut turun tangan juga Enggak Pak Maksudnya kalau Hubungannya Antara RK Dengan Di Jack Juga kemudian Dengan masyarakat Jakarta Dan sebagainya Betul Saya bahkan sudah Memberikan saran-saran Oke Itu kan Di lapangan JIS Ya International Stadium Yang di Jakarta Utara Itu kan ada lapangan luar Ada lapangan dalam Ada lapangan latihan di luar Apa salahnya Di Jack latihan di situ Berikan aja itu Apa namanya Izin Agar Di Jack menggunakan itu Dari Pak RK Kalau jadi gubernanti Biar Merasa memiliki Tempat yang begitu indah Begitu megah Oke Gitu Ini Ini mungkin salah satu janji Seberapa ini salah satu janji Pak RK Buat The Jack Jadi jangan Lihat isunya Lihat apa yang akan diberikan Narasinya seperti apa Berarti sudah ada komunikasi juga Dengan The Jack ya Pak? Mudah-mudahan sudah Oke Oke Siap Kalau begitu Nah mungkin Kalau boleh dibocorkan Gitu ya Kan mungkin sudah masuk Masa-masa kampanye juga Ini kalau dari PKS Boleh dibocorkan gak sih Pak Dana yang dikeluarkan Untuk pasangan RK Dan Suswono ini Tapi mungkin Apakah pure dari PKS Atau mungkin karena sudah berkoalisi Dananya dari mana gitu Kalau kita Sudah terbiasa di kader Itu Tanggung sendiri biaya kampanye Sama dengan pemilu juga Pilkada jaman Anis Kita mau bayar saksi Saya Ketua Teritorian dan Jaringan Saksi itu Ada 13.200 saksi 38.200 TPS Kurangnya kurang Untuk bisa membayar Kita urunan Para kader Ya Bahkan dibantu oleh Sekitaran Jakarta Gitu ya Jadi yang begitu biasa Kayak seperti ini Mbak cek aja di lapangan Atau di Di Sosial media Jadi bagi kita Yang begitu udah biasa Itu bentuknya apa Pak? Kalau dari masyarakat Kemudian Dukungannya Untuk door to door Sebagai Sebagai Cinderamata Bukan menyogok ya Kalau menyogok itu Sempokonya Sarga 300 ribu Nyogok Ini kan Sekedar minyak setengah liter Enggak satu liter enggak Setengah liter Kadang-kadang Sabun Satu saset Kadang kopi satu saset Kadang-kadang temen Bawa Alat ukur tensi darah Pengukur kolesterol Pembuka komunikasi Ya dari situ Terjadi dialog Untuk bisa Jadi dana kita Dari warga Kita Dari sumbangan Teman-teman kita Yang ada di berbagai macam Profesi Yang bisa mereka sumbangkan Oke Ini menarik sih ya Setelah Terpilih sebagai Ketua DPRD Kemudian juga Masih bisa berbicara Soal gelaran Pilkada Karena Pecah telor nih PKS gitu kan Kalau misalkan Dibicarakan Ini suatu Pencapaian yang luar biasa Dari PKS Mungkin terakhir Pesan dan pesan Untuk gelaran Pilkada ke depan Juga mungkin target-target DPR Bapak sebagai Ketua DPRD Seperti apa Sebenarnya Pecah telor itu Bukan hanya Buat PKS Yang jadi ketua di Jakarta Belum pernah Ada orang Betawi Jadi ketua DPRD Di kotanya sendiri Dan saya orang pertama Mudah-mudahan Saya bisa memberikan Kontribusi manfaat Bukan hanya Bukan hanya Betawi ya Khususnya Betawi ya Karena dia yang punya Punya wilayah Dan bahkan ada Pasal khusus Di undang-undang 2024 Tentang DKIJ gitu ya Karena saya kan Berikan layanan Yang terbaik Juga untuk seluruh Warga Jakarta Karena Siapapun yang Tinggal di Jakarta Ya Dia adalah warga Jakarta Di mana Bu Binti Jak Di situ langkah dijunjung Artinya Ya dia harus Merasa memiliki Jakarta Ayo Jakarta ini kita peduli Cegah Kriminalitas Jangan buang sampah Sembarangan Hidup rukun Jangan berbuat kriminal Ya Melakukan Pergulan sosial Tidak memandang Suku Agama Ya Di RT saya Itu ada Gereja besar Stefanus Di sana juga penduduk Non muslimnya banyak Saya pernah jadi ketua RT di sana Malah yang Surah besar itu Surah saya di sana Di lingkungan saya Jadi artinya Saya dapat dukungan Dari Dari Warga saya Yang dulu pernah Saya jadi ketua RT Yang non muslim Bahkan kalau lebaran Teman-teman Dari pendeta Dari gereja Datang ke rumah Selaturahim Saya juga Ke gereja Selaturahim Hubungan sosial itu Tidak dibatasi oleh Ideologi Gitu ya Kalau hubungan agama Dia ada ideologi Akidah Ada batasan ideologi Hubungan sosial Mu'amalah Dan dia Tidak dibatasi oleh Batas ideologi Mungkin harapan Untuk DKI Pak Pasca IKN juga nih Harapan buat DKI Kepada seluruh Masyarakat Yang paling pertama Ini Jakarta baru Kedepan Dengan Undang-undang 2 2024 Jakarta serikota global Pusat bisnis Jakarta baru Kayak apa Sangat ditentukan Siapa gubernurnya Oke Balik lagi gubernurnya Iya Saya berharap Pada warga Jakarta Pesan saya Ya jangan Jangan golput Jangan coblo semua Pilihlah Kalau bingung Tanya sama Tuhan Surahisi horo aja Surahisi horo Tanya Hati-hati terbaik Lihat Orang-orang vlognya Menarasinya Ya itu yang pertama Yang kedua Ya Patuhilah Semua Semua kewajiban kita Terhadap Warga Jakarta Ya Hak Pemerintah Kewajiban kita Pajak Karena pajak itu Itu Biaya yang kita butuhkan Untuk mempunyakarta Kalau masyarakat Biar pajak Kita bisa Mati gaya Iya Gak bisa berbuat apa-apa Jadi saya berterima kasih Masyarakat yang sudah Bayar pajak Dan Segera dibayarkan Ya Sesuai dengan Regulasi yang ada Tentu Pemda Memberikan insentif Bagi yang bayar pajak Di awal Ada diskon-diskon Gitu Yang telat akan Kena sanksi Ya itu Kemudian Yang berikutnya Ayo nih Program kita ini berat sekali Untuk Mengatasi banjir Jangan buang sampah sembarangan Jangan buang sampah ke sungai Ya Buang sampahnya Ada tempatnya Itu Itu barangkali Oke Wah ini menarik sih Tapi Kita sudah sampai di penghujung ya Pak ya Terima kasih sekali Pak Khoiridun Sudah menyempatkan waktunya Untuk berbincang Masalah Pilkada Juga kemudian Kerja-kerja ke depan Ada PRD Seperti apa gitu ya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyaksikan Podcast For Your Politics Yang muda yang berpolitik Saksikan terus Episode selanjutnya Karena Bintang tamunya akan Semakin menarik Terima kasih Sampai jumpa